Sub indo by broth3rmax Hai Pemirsa selamat pagi Ketemu lagi sama saya Bakti Berkasa Di Things Out Of The Box Just Naked Pemirsa maaf ya Tadi Bakti abis nerima telepon Dari ponakan Bakti namanya Iqbal Dia tuh sakit masuk ke rumah sakit Bawa apa ya kira-kira ya? Bawa makanan Makanan apa ya? Anak kecil tuh kan suka rewel makanannya Hai Bakti selamat pagi Hai selamat pagi Kiara Kenapa muka kamu begitu? Ini keponakan ku si Iqbal itu Yang suka kemana-mana rewel banget kan Oh yang bandel banget Dia masuk ke rumah sakit Nanti setelah syuting ini aku mau ke rumah sakit Tapi kira-kira bawa makanan apa ya? Soalnya kan kalau anak kecil gitu kan suka rewel tuh Makanannya suka pengen yang macem-macem gitu Oh ini aja Dibikin bento yang lucu gitu Jadi menarik Biasanya kan anak-anak kan jadi tambah nafsu makan Oh itu ya Bikin bento gitu Iya jadi kita hias gitu Dihias Dikreas Dikreasikan gitu Iya dong Sama kamu Kamu mau bantuin aku? Aku bantuin aku Oh my God Pemirsa hari ini kita udah tau nih Pertama mau bikin apa Kita mau bikin bento yang dikreasikan buat keponakan Bakti Kira gimana kalau kita langsung ke kraft Kita langsung bikin aja ya Oke Pemirsa Kita kemon Oke deh Sekarang kita langsung bikin aja ya Oke Jadi kita langsung akan bikin bentonya Oh ini udah ada bahan-bahannya nih? Udah doang Tadi kan aku udah belanja Oh pas banget Yaudah deh kalau gitu Pemirsa sama Bakti mau tau nih Bahan sama alatnya apa aja sih? Bahan-bahannya adalah Keju Pasta Tahu Sosis Nasi goreng Wortel Selada Buah zaitun Brokoli Tomat Dan untuk alat-alatnya adalah Talenan Pisau Sarung tangan Wadah plastik Uuuu Oke Sekarang udah ada bahan-bahannya Kita pengen tau nih Langkah pertama kita harus ngapain sih Kiara? Jadi untuk yang pertama nih ya Aku udah siapin nih Ini ada nasi goreng Nah Nasi ini setelah digoreng seperti ini Ya Terus kita akan Bulatkan Oh no See you walking around like it's a few more Nah jadi bentuknya seperti ini nih Nah Kaliannya kita taruh dulu Nah selanjutnya itu Hah? Kita akan Memotong keju Memotong keju? Oke Jadi kita akan bikin bentuk seperti ini You should be wrong with me You should be wrong with me You should be wrong with me Oke ini 4 tahun panjang Yang satu Bentuknya panjang Ehm Kayak apa ya? Kamu tau kalo Mulut Anjing gak? Oh Mulut Yang itu kayak huruf we gitu? Ada Ya Yang kayak gitu Nih Nih Motifnya seperti ini Selanjutnya kita Akan memotong Olive Buah Zaitun Oh oke Buah Zaitun Nah ini nanti akan dipakai Jari hidung dan matanya Nah ini jadi ada mata dan ada hidungnya Nah oke Selanjutnya? Selanjutnya itu Kita akan Membuat bunga dari sosis Sosis Oh Cara memotongnya itu Jadi gini Karena mau membuat bunga Itu kan Kadang-kadang kamu suka liat gak sih Sekala sosis yang Agak mekar-mekar gendip gitu Iya Nah jadi Kita akan potong dulu Baru setelah itu kita rebus Oh oke Nah nanti memotongnya itu seperti ini Nah Kemudian kita Potong Oke Bentuknya seperti ini Nah Nah Setelah itu baru kita rebus Nah aku udah nyiapin juga Yang sudah direbusnya Yang sudah direbus Yang sudah direbus Ini rebusnya ada Wow Jadi setelah direbus dia akan Seperti ini Sedikit mekar Selanjutnya Itu kita akan Membuat Potongan wortel Potongan wortel Potongan wortel Jadi ini nanti akan Disatukan dengan sosis tadi Oh oke Irisannya memang manjang Tapi sebenarnya kita butuhnya sekitar 4 cm 5 cm Hmm Nah ini aku lagi buang ujungnya dulu Nah ini kita Ambil bagian yang lurus-lurusnya aja Oke Oke Nah ini udah dapet Kita ke step selanjutnya Kita akan memotong tomat Oh Jadi nanti aku mau bikin kupu-kupu Nah kupu-kupu ini badannya kita ambil dari tomat Hmm Jadi nanti memotong tomatnya itu Hanya perlu kita bagi 2 aja Oke Nah ini sekarang untuk membuat si badan kupu-kupunya Badan kupu-kupu Eh sayap Oh sayap Sayap kupu-kupu Sayap kupu-kupu Nah jadi untuk membuat si sayap kupu-kupu ini Kita pakai dari fettuccine Fettuccine Nah fettuccine ini kita bikin lingkaran Nah sekarang kita tinggal menghias bentelnya Apa Jadi untuk yang pertama dasarnya kita akan taruh nih seladanya Oke sekarang kita nasinya Nasinya Oke Untuk telinganya kita akan pakai tahu Ini seperti ini Yes Terus tadi kan kita udah bikin nih yang dari keju Ah mulutnya itu Terus kemudian hidungnya Kemudian kita akan masukin brokoli Brokoli Nah terakhir ini kita akan kasih Ini apa? Kupu-kupu Oh ini kupu-kupunya ya Aku boleh tanya gak Kasih lihat dong pemirsa Ini nih hasilnya Tara Ini dia bentuk bentuk hewan ala Things are off the box Just make it Kamu abis ini mau bikin apa lagi? Abis ini masih ada kreasi makanan juga Hmm Makanan juga Hai pemirsa Kembali lagi di things out of the box Just make it Just make it Nih Kalau misalkan tadi Kiara udah bikinin bento Boleh sajalah Hehehe Buat ikbal kemenangan aku sekarang Kiara mau bikin apa? Sekarang mau berkreasi dengan telur Telur Ya Oke Kayak gimana sih Kiara? Telurnya Tapi sebelum itu Kasih tau dulu pemirsa Bahan-bahannya apa aja sih? Oke Jadi bahan-bahannya adalah Telur Minyak Pewarna makanan Rumput laut Zucchini Telur Puyuh Udah nih ya? Udah Oke Telur Teluran Sekarang kita akan mulai Langkah pertama Langkah pertamanya ya Jadi Untuk membuat si Hiasan Bunga Dari telur Puyuh Bunganya Itu Kita butuh Memasak Telur Orakarik juga Telur Orakarik Untuk bagian tengahnya Oke Jadi kita akan Masak telur Orakariknya dulu ya Ini kan masih panas banget nih Iya Sambil kita menunggu dia sedikit Dingin juga Sekarang kita mau berkreasi dengan telur Puyuhnya Telur Puyuh Telur Puyuh? Iya Jadi hari ini aku pengen bikin Telur ini jadi bunga Jadi bunga? Ceritanya Telur Puyuh ini akan jadi kelopaknya Kelopaknya berwarna pink Oh wow Ini kita siapkan Oke Ini air ya Air Nah ini pewarna makanan Iya Jadi aman ya Aman Nah ini Belum pasti warnanya ya Nanti coba dilihat dulu ya Karena kadang-kadang harus kita Tambah ini Oh nanti cedekin aja Iya Sambil Nunggu juga Hmm Kita bisa bikin Bagian lainnya dulu ya Dari besi bunganya Nah Aku udah siapin nih Zucchini Oh zucchini Jadi ini akan kita jadikan Bagian daunnya Oh oke Caranya itu Ini kita belar jadi dua dulu Oh kita belar dua dulu Lalu kita Buang bagian putihnya Ini kita akan membuat daun ya Jadi kita akan membentuk daun Blah Silah Ah selamat menikmati 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 ini dia kreasi hias telur ala things are love the box just make it jadi nanti bakal ada temen aku dateng dia ini adalah seorang fashion blogger fashion blogger jadi aku gak perlu kebutik dong gak perlu nah pemeriksa bakta juga punya informasi tentang trend fashion terupdate waktu pemeriksa di rumah selamat menikmati ini yang membuat saya seorang yang membuat saya seperti raja seperti ini yang membuat saya seperti raja seperti ini siapa dia? Nih, ini temen aku nih. Oh ini aku. Seperti yang aku bilang tadi, dia ini sebenernya seorang fashion blogger. Tapi dia salah satu krefter untuk membuat seperti ini. Oh gitu. Iya, oke. Bisa diceritain gak sih, kamu tuh seorang fashion blogger. Tapi kenapa kamu buat seperti ini? Jadi emang semua yang kulaku ini tuh emang semuanya hobi. Jadi dari semua pekerjaan aku semuanya hobi. Dari blogging juga. Aku bikin, aku ada butik juga. Fashion designer juga. Terus aku nge-direct juga. Wow, oh iya. Boleh loh nanti nomoran penebelahan. Hobi nya berarti banyak banget ya. Iya banyak banget. Ini aktif ya. Ini dia multitasking ya. Aku tuh mau nanya, aku keingetan. Kan aku tuh sebenernya weekend ini tuh aku ada acara nih. Mantai-mantai gitu. Oh di bantai. Enaknya tuh gimana ya? Maksudnya ada tipsnya gak pakai baju apa sih. Pantainya sama temen-temen kak sama kayak gimana terus ada foto-fotonya kak. Aduh dong kan hari ini kan gak mungkin kan gak foto-foto kan. Jadi pantai banget ya. Kalau pantai banget sih enak ya pakai baju simple aja ya. Cuma kalau lucu sih pakai kalau misalnya gayanya agak bohemian. Jadi pakai yang agak bunga-bungaan di kepala gitu. Iya biar agak-agak apa ya. Biar agak-agak ada statement lah gitu. Maksudnya ada statement. Ya fashionnya jadinya simple tapi but you still you're showing that you know you're very stylish. Jadi kalau menurut aku sih jadi kalau lucu ya misalnya. Kalau itu bohemian. Kalau misalnya ternyata gayanya agak simple tapi chic gitu. Tapi pengen a very bold statement as well gitu. Aku buatin. Mau gak? Kenapa nih? Aku bikinin makota. Jadi biar agak-agak gimana gitu. Jadi bisa aku pakai dong nih Sabtu nih. Bisa. Oke sekarang langkah pertama untuk membuatnya kita harus. Langkah pertama itu kita ukur dulu besar kepala ya. Jadi kita mulai saja aku ukur. Mungkin aku besarnya segini gimana nanti. Seegitu. Muat deh ya. Muat deh. Coba ya. Nah ini sekalian nih kalau pemirsa dirumah punya Tamiya yang pelan. Bisa datang ke Ditya nih. Karena biasanya milik dinamo kayaknya. Iya. Ini sih beneran aku bisa. Oh iya beneran aku bisa. Beneran aku mau ditaleng tak loh. Tinggal digulung lagi. Oh iya. Biar tambah energinya gitu kan. Iya iya iya. Oke sekarang kita masukin aja. Jadi kalau emang bisa ngedesain di dalam kepala sih udah bisa langsung dibikin aja. Cuma biasanya kalau kebanyakan yang masih baru-baru banget. Kalau aku ngajarin. Aku emang biasanya ask them to draw it in kertas aja dulu. Bikin sketch gitu ya. Bikin sketch dulu gitu. Ini awalnya kamu bikin kayak gini tuh. Dari mana idenya tiba-tiba ada atau bisa? Sebetulnya ini karena kebutuhan aja ya. Iya. Karena awalnya aku sebagai fotografer. Aku suka. Untuk aksesoris gitu ya. Iya aku I need aksesoris. Iya untuk properti gitu. Oke pertama ini sudah selesai kita bikin. Itu ini sebagai base nya aja. Nah aku boleh ukuran ya. Bener-bener kasih gini. Ini. Ya jadi lalu diikat di dalam di tengahnya. Oke. Nah lalu di atasnya sini mungkin buat kanan kekirnya doang. Itu kita bikin sisain tempat yang mau dipakai buat sayapnya. Hmm kayak gini ya. Kayak atas-atasnya gitu loh. Jadi disisain besarnya seberapa gitu kan. Nah disini bisa lalu dimasuk-masukin yang lain. Oh yang jadi yang gak mutiara lagi ya. Hmm oke. Bahan-bahan yang lain ya. Jadi bikin saya pakai bahan-bahan yang lain. Karena dia menurut aku gak mau terlalu lebay. Jadinya aku tetap pakai mutiara lagi. Jadi mulai batunya dimasukin. Tapi tetap aja dibawahnya tetap kasih mutiara lagi. Oke ini udah keliatan semua bentuknya. Jadi simple aja kalau mau simple itu. Sudah jadi. Satu lagi deh. Satu lagi ya. Satu lagi ya. Kita masukin satu lagi ya. Biar sekelilingnya penuh ya. Biar sekelilingnya rada penuh. Jadi kan lucu. Jadi gak gini-gini aja itu. Luar biasa sekali. Jadi deh kita bikin mata. Wah ini udah jadi. Lihat Mirsa. Ini Tiara ya. Ini namanya Tiara. Tiara. Itu Kiara. Itu Kiara. Ini Tiara untuk Kiara. Kita boleh pakai ini ya. Pakai ini dulu ya. Wow. Wuuu. Wuuu. Bibilum telah datang. Bibilum. Bibilum. Bukannya, bukannya. Aku tuh kan udah punya ini nih. Atasan kira-kira aku. Kira kebayang pakai apa? Bikin. Bikin aja. Bikin. Pakai cemana. Bikin? Iya dong. Kamu mau bikin? Bisa sih. Bikin celana kan? Bikin celana. Dari kain bali bekas gitu. Oke. Kita bikin. Bikin. Bikin banget nih. Gitu ya. Bikin celana ya. Gampang banget kan? Bagaimana kalau kita langsung ke meja kira-kira aja. Ayo kita kemon. Bikin nih. Bikin nih. Ayo. Let's go. Wah sudah siap ternyata. Nah ini. Jadi gini. Pasti kan punya kan. Pemirsa Ci. Jadi aku ngomong. Oh iya silahkan silahkan. Jadi kan pasti punya pemirsa Ci. Kalau kain-kain bali yang udah lama banget. Yang udah kepake zaman dulu lah ya. Terus udah bosen kan ya zaman sekarang kayak dilipet-lipet doang. Ya nggak. Udah bosen nggak sih? Itu zaman dulu banget ya. Wah sih. So old school. Itu zaman dulu banget. Itu old school. Jadi kita bikin aja kreasi baru. Dan itu kamu nggak bisa pake. Bukan cuma di pantai gitu kan. Kamu bisa pake lagi jalan ke mall gitu. Cuma pake t-shirt. Oh santai-santai casual. Itu bisa ya. Jadi bener-bener bikin. Bikin celana. Kita bikinnya dari ya kain bali zaman dulu ya. Kalau ini kan jaman sekarang banget. Kids gonna be gorgeous guys. Oh ini nih. Ini zaman dulu banget nggak sih? Oh iya. Iya nggak sih? Nah ini bahan-bahannya ya berarti ya. Bahannya nih ya. Jadi sebetulnya kita cuma butuh satu kain bali saja. Kita bikin yang panjangannya. Ini yang panjang nih. Hmm. Nih ini panjang nih. Nah sudah aku ukur ya. Langkah pertama. Langkah pertama. Langkah pertama kita ukur dulu pake badannya siapa nih? Nadi. Kadang aku doang. Masa aku pake. Sebetulnya cowok aja pake ini lucu banget. Oh iya? Sebetulnya cowok aja lucu banget pake ini. Jadi ini aku ukur segini. Dan aku ngeliat besar. Misalnya besar pinggang gitu ya. Misalnya besar pinggang kamu berarti segini kan. Aku potong gunting aja. Di bagian yang untuk pinggangnya kita nanti. Jadi aku potong aja. Kayak bikin lubang. Nah kalau besar-besarnya segini. Ini kan sudah kita potong nih. Hmm. Jadi. Wow. Kita gunting. Dan tengahnya. Guntingnya segitiga aja. Gunting segitiga tapi di tengahnya jangan segitiga. Kita potong bulat. Hmm oke. Karena dia buat. You know. Oke. Sekarang dibalik jadi yang dalam ke yang keluar. Luar yang dalam. Habis itu. Kita jahit dalamnya. Yang ini. Oh. Kalau misalnya mau dijelujur juga bisa. Tapi emaknya sih pakai jahit balik. Jadi dia agak lebih keras. Lebih kuat. Cuma kalau di sini. Aku pakai mesin jahit. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa dong. Gak apa-apa kalau gak mama. Hehehe. Gimana sih? Aku jahit ya. Oke. Nah sekarang kita langsung proses jahit nih pemirsa. Ini tinggal selesain doang nih. Udah tinggal bawahnya doang. Wih. Sebentar lagi. Jadi. It's. Gonna be. Look. Gorgeous. Terus. Sudah terjahit semuanya nih. Hmm. Kita balik ya. Seperti selayaknya celana dibalik saja. Kita dibalik. Jadinya kayak gini. Tapi bingung kan. Kok sampingnya kebuka. Hmm. Gak dijahit. Sengaja. Karena. Tunggu siapa yang bisa dipakain. Kamu aja deh jadi modelnya dulu ya. Oke boleh. Boleh ya aku pakaiin ya. Ayo nak nak. Ayo nak. Pakai nak. Ya ma. Ya ma. Ya ma. Kamu sudah besar ya. Ya ma. Mama aja yang kekecilan ma. Ya. Bukan aku yang kegedean. Lalu. Nah. Ini kan celana nih. Hmm. Karena dia emang sampingnya begitu. Ini akan lebih lucu. Kalau dia. Depan-depan. Ha. Di. Manisin aja. Oh. Oh. Yes. Sebetulnya celana. Tapi begini. Jadi kalau misalnya. Kalau misalnya jalan dikit. Misalnya dia agak melambai-lambai. Buka dikit gitu kan. Kalau ini pakai atasan kaos biasa aja. Sebetulnya itu udah. Udah. Jadi. Aku lihat sih ini. Ini udah jadi ya. Ini udah jadi. Ini keren nih. Ini keren nih. Ini keren. Cuman ini outer-an doang. Ini outer. Oh. Itu juga dari sarung bali juga. Iya. Dari sarung bali aja. Tinggal dipotong tengahnya. Terus tinggal dijadiin. Kurang pakai ini nih. Ini kalau mau pantai. Sebentar. Ini nih nih. Mau pakai pantai gak? Nah. Selesai. Tidak. Tidak. Lucuk kan. Udah deh pantai deh. Yoi. Eh, ya. Gitya. Ya. Bakti Kiara sama pemirsa di rumah. belongs momentative dong. Gimana caranya untuk jadi. Seorang fashion blogger gitu. Yang. Ciamik. Menurut aku ya kalau fashion blogger itu. Sebetulnya kita punya. Punya ilmu tentang fashion yang banyak. Dan kita niat untuk share aja gitu. Daripada disimpen-simpen gak jelas, mendingan kita tulis, atau kita taruh di Instagram, atau ditaruh di sosial media lainnya, atau that's why kita bilang, kamu kenapa? Oke, Ditya thank you, seru banget. Thank you semuanya. Karena udah memberikan kita tips untuk menjadi seorang fashion blogger, udah bikinin Kiara ini juga, terus udah bikinin Kiara juga, itu keren banget. Dan pemirsa, kita dari kemana-mana, karena setelah ini kita masih punya banyak informasi yang harus diberikan kepada pemerintah di rumah. Makanya, tetap di Things Out of the Box, Just Make It.